Halo Smart People, ketemu lagi di vlog saya masih mengenai bisnis. Nah, di samping saya masih ada pengusaha muda yang menginspirasi. Nah, dari vlog saya sebelumnya, bisa dilihat di bagian kanan ini, kita membahas mengenai tiga hal ala Ciputrawe. Yang pertama adalah melihat peluang, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga menghitung resiko. Nah, kita coba praktekkan. Jadi nggak ngomong doang ya, Bro? Kita coba praktekkan di tempat food court, kita sekarang berada di Kampung Tugu, Yogyakarta. Simak vlog saya sampai selesai, jangan lupa subscribe. Smart People, sekarang kita berada di food court Kampung Tugu, di sentra kota Yogyakarta. Nah, kita ingin praktekkan nih, tiga hal ala Ciputrawe, bersama Bro Henry. Bro, kita sekarang di food court, kita ingin mempraktekkan nih, tadi mulai dari mindset. Jadi kita datang ke sini, bukan hanya makan, tetapi melihat peluang. Caranya gimana? Nah, cara paling mudah adalah kita harus melihat kira-kira yang datang ke sini itu profilnya seperti apa, Bro? Kira-kira apakah dia karyawan, apakah orang sekolah, kuliah, dan segala macam. Oke, ini di pusat kota, dan di sini banyak perkantoran. Berarti segmennya banyak yang karyawan kantor, makan siang di sini. Oke, lalu? Kemudian kita perlu lihat, kira-kira produk yang sudah dijual di sini, atau yang sudah ada, itu apa yang paling laku, atau apa yang menarik. Oke, berarti kita harus datang ya, satu-satu toko, mana yang paling laku? Paling laku dan paling menarik. Paling laku dan paling menarik. Setelah itu? Setelah itu, kita harus pilih kira-kira mana yang lebih dekat dari kita. Mana yang lebih dekat, maksudnya gimana? Misalkan saya, wah ibu saya pintar sekali nih, masak sate. Oh, iya. Ibu saya, tante saya, pintar nih, buat soto. Nah, kira-kira ketika saya ingin memutuskan berbisnis itu, ada suatu sumber daya yang kita miliki, yang kita bisa lakukan. Jadi, bukan hanya sekedar ide, kita sudah mulai berpikir untuk peluang. Oke. Itu yang membedakan, Pak Salah. Berarti, kita survei yang laris, contoh tadi, sate, kata ya. Ternyata, keluarga kita ada yang jago masak sate, gitu ya. Dan itu ternyata artinya lebih dekat dengan kita. Betul. Kenapa harus begitu? Ya, karena bagaimanapun ketika kita melihat suatu ide bisnis, dan itu tidak bisa kita buat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat kepada konsumen kita, itu belum dinamakan peluang, Pak Salah. Itu hanya sekedar ide. Haruslah ide. Oke. Terus, setelah itu apa? Setelah oke, kita dapat nih satenya. Ternyata, kami bisa nih buat sate. Keluarga saya, background-nya suka makan sate. Oke, lalu setelah itu? Kita lihat profil dari pengunjungnya tadi, Pak. Nah, kira-kira yang datang ini lebih banyak karyawan kantor apa, dengan kira-kira penghasilan perbulannya berapa. Itu nanti akan menentukan kira-kira sate macam apa yang kita bisa kasih ke konsumen. Oh, berarti kemampuan daya beli si konsumen, kita harus tahu. Kalau karyawan yang di daerah sini, ya pasti mereka perusahaannya sudah cukup bagus, artinya gajinya mungkin baik lah ya. Jadi, kemampuan daya beli konsumen atau profilnya itu, itu juga menentukan kira-kira peluangnya itu cocok nggak dengan kita. Itu nanti pengaruh ke harga satenya juga ya? Salah satunya, Pak Salva. Oke, sekarang kita jalan, lihat apa saja yang dijual di sini, sambil kita lihat. Tapi, kelihatan ini jam makan siang kelihatannya, jadi masih belum rame. Tapi, mumpung belum rame, kita lihat-lihat dulu. Oke, yuk jalan. Oke, smart people, kita lagi mau pesan order nih. Ini apa, Mbak, makanan yang paling enak di sini? Kalau di sini ada ayam geprek mozzarella. Ayam geprek mozzarella, harganya? Rp 32.500. Kalau yang paling bestseller? Bestseller yang original sama yang Cabin Joe. Oke, itu paling bestseller? Iya. Berarti paling enak selain ini? Minum minuman atau? Makanan. Minumannya yang ada tulisannya bestseller. Bestseller artinya paling laris. Paling laris berarti paling enak. Betul ya, Mas ya? Iya. Kok Masnya nggak meyakin kan? Yakin? Oke. Di sini nggak enak katanya dikembalikan. Bener, Mas? Enggak ya? Itu salah satu nilai tambah nggak ya? Makanan. Betul, Pak. Menjadi salah satu nilai tambah. Nilai tambah ya? Nggak enak kembalikan. Belum ada loh liatannya ini. Garansi. Money back guarantee. Nah, tadi kita udah pesan makan. Kita pilih yang bestseller. Menurut Pak Hendry, itu bener nggak? Kita pilih bestseller, tanya yang mana paling laris gitu nggak? Bener, Pak. Kalau kita ingin mencari yang terbaik, itu biasa tanda-tanda itu membantu konsumen-konsumen yang biasa nggak ngerti tentang makanan. Tapi dia pengen yang enak. Kita sekarang mau pesan lagi di bestseller versinya GoFood. Di, apa namanya? Warung Kindai. Warung Kindai. Masakan banjar ya, Pak? Pak, di sini mana yang paling wena? Kalau kita kalau bestseller nasi kami itu nggak ada sambal goreng daging sapi. Sambal goreng daging sapi. Itu paling enak? Iya. Top? Kalau kami sisa bergurung daging sapi, sapi yang sambal goreng sapi. Oke. Kita pesan itu ya, karena itu versi banjanya paling top. Kita udah pesan nih di food court ini dan kita cari yang bestseller. Ya versi GoFood. Ya. Nah, Bro, kita udah cari nih, udah pesan. Dan yang sudah dekat dengan kita. Oh, aku bisa nih, satay misalnya ya. Tapi memang prakteknya banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, menurut bro ini gimana nih? Dengan pilihan ini, berarti saya harus pilihan mana nih usahanya? Ya, jadi memang seperti yang di vlog sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita memilih jenis usaha ada dua hal. Yang pertama dekat dengan kita, yang kedua sesuai dengan passion, Pak. Oh, oke. Akhirnya yang gue banget itu gimana, menu apa. Misalkan saya harus makan ini tiga kali sehari pun saya mau. Jadi yang itu, Pak. Selain dekat, passion kita, Pak. Passion, ya. Itu menentukan. Dan kita memang suka terhadap makanan itu ya? Betul, Pak Salva. Oke. oke 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 terima kasih oke ya nah bro ini masakannya udah dateng nih jadi ada pesen yang best seller dan kalau saya senengnya yang siomai sama nasi kuning khas belanjar ini yang saya seneng banget dan saya pengen buka usaha ini itu tahapnya udah bener belum? jadi begini ketika kita dateng ke suatu food court dan kita tergiur oleh sesuatu yang dekat dengan kita jangan lupa, itu belum menjadi peluang usaha, itu baru ide usaha, oh jadi saya suka Batagor itu baru ide aja ya? baru sekedar ide oke, belum peluang? belum peluang kapan menjadi peluang? itu akan menjadi peluang ketika kita bisa memberikan nilai tambah terhadap produk yang sudah ada itu namanya peluang, oke misalnya Batagor ini nah ini sekarang latihan nih ya batagor ini supaya bisa menjadi peluang harusnya nilai tambah nilai tambah cocokin diapa ini Batagornya? nah sebenarnya dengan era informasi yang ada sekarang ini untuk kita mencari inspirasi menambahkan sesuatu itu sekarang sangat mudah dengan cara browsing ke google kemudian kita dateng ke tempat Batagor tapi dengan merek yang lain dari situ kita bisa cari nilai tambah atau mungkin yang paling tinggi adalah menciptakan tren baru cara makan Batagor nah itu tren baru bagus loh misalnya nih contoh nih Batagor ini kita jualnya bentuknya nggak pakai piring atau bentuknya pakai apa? mangkok atau yang sekarang lagi tren itu adalah easy to eat jadi dengan cara membawa kita sambil jalan pun gampang dimakan itu suatu terobosan memberikan nilai lebih terhadap produk yang sudah ada kalau misalnya jual Batagor tapi yang goreng biar yang beli gimana? itu juga bisa ditawarkan sebagai nilai tambah dan memberikan konsumen ini cara baru dalam memasak atau mungkin dia belum pernah punya pengalaman masak sebelumnya mereka mau beli karena wah saya bisa masak di tempat itu itu namanya nilai tambah nah sekarang minuman saya paling seneng nih namanya kopi tambah apokat tetapi ternyata ini nggak cukup ya ini baru ide aja dan menjadi peluang kalau kita bisa kasih nilai tambah kita bisa nilai tambah nah itu poinnya ya kalau gitu sekarang kita makan siang dulu karena sudah lapar oke oke smart people kita sudah habis makan siang dan nyobain makanan-makanan yang enak disini yang sudah best seller dan kita ini dapat ide habis itu jadi peluang usaha nah jadi setiap kita smart people yang datang ke food court berarti harus atau mall berarti kacamatanya harus dirubah sehingga kita bisa melihat suatu peluang usaha ada yang mau disampaikan terakhir nggak bro Henry buat teman-teman smart people ini ya yang pasti kita sudah mulai terbiasa dengan peluang menciptakan ide-ide baru dan yang paling penting pak kita harus mulai pak mulai take action jangan cuma dipikirin gitu ya ya berarti harus take action segera supaya bisnisnya bisa dimulai so just do it make your dreams come true oke thank you bro Henry terimakasih boleh sharing terimakasih buat makan siangnya dan semoga ini bisa menginspirasi buat smart people yang nonton vlog ini terimakasih udah nonton dan sukses buat kalian semua or 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 Terima kasih telah menonton!